Taman Wisata Borobudur Selamat datang di Taman Wisata Borobudur Mau kemana? Mau ke Kestel ya? Ya Kestel 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 Tapi Kestelnya namanya Bersos Bukan Borobudur Tapi namanya Bersos Bukan Borobudur Tim Cican jalan-jalan Ke Borobudur Let's go Jin Sama Tim Cican jalan-jalan Wakan over over Indonesia Kita ke dimana sekarang? Kita di pintu masuk Menuju Candi Borobudur Oh ada kandang gajah Baru tahu Aku juga baru tahu Kita sama-sama baru tahu Dibedain Turis internasional ke sini Loket domestik ke sini Oh kayaknya lebih mahal nih Kalau yang bule-bule Tempat sampahnya batik Bukanya jam 6 sampai jam 5 sore Harga tiketnya Rp40.000 dan Rp20.000 Piket masuk Jadi ini pintu masuknya Tadi kata penjual-penjualnya Wah disini gak ada jualan minuman Wah ada jualan minuman Wah itu trik dagangnya mereka Ini suasana Pintu masuknya Oke setelah pintu masuk Ini ada pusat informasi Kamu kalau mau tanya Ini apa sih? Ya disini tanya Kalau anaknya umur 4 tahun Satu tahun tiga tahun Jangan lupa bawa stroller Soalnya pasti minta didorong Satu tahun bawa stroller Nol tahun Nol tahun baru lahir Borobudur itu Borobudur itu Boro itu Sihara Tempat doa-doa Untuk orang Buddha Budur itu Artinya tinggi atau diatas Artinya tinggi atau diatas Jadi Borobudur Bihara yang paling tinggi kali ya mas Sekarang kita keliling Borobudur Ada simulator 4 dimensi Tindang buban Kata emasnya Candi Borobudur Dibangun tahun 800 cin Tahun 800 Kamu belum lahir Jadi belum lahir Semua belum lahir Ini kandang gajah Iya sebelah depan kandang gajah Kan ada gajah cin Ada gajah Untuk gajah tunggang Kalau pagi dari jam 10 Sampai jam setengah 12 Terus nanti untuk piangnya jam 2 Sampai jam 3 Orang dulu naik gajah kali ya mas Caranya dulu kan Kegagahan pasukan itu pakai gajah Jantan Gading 2 ini Yang kemarin dipakai Foto Priwet Kahyang Oh Kahyang Pipis Pipisnya banyak banget Pipis Pipisnya rerek Kayak kran bocor Kastelnya Tuh Wow Big Gak ada ini di Aurora atau Snow White Gak ada Iya bagus deh Cepat Jadi karnet pak Dapet penumpang gak? Dapet penumpangnya Oh iya Tanah bang Tanah bang Kita menuju salah satu spot Foto Terbaik Katanya di depan Hotel Manohara Backlight Saudara-saudara Kita menuju Candi Borobudur Dibangun Tahun 800 Gak pake Gak pake seribu Langsung 800 Ada Fasilitas Troller Dulu Kayaknya gak ada Baru ini mas Oh baru ya mas Oh iya Baru berapa tahun mas? Baru Baru 1 tahun Fasilitas Stroller Bagus Fasilitas Untuk yang pake Kursi roda Atau stroller Jadi juga bisa menikmatikan Seperti anak ini Lihatlah pemirsa Candi Borobudur Ini adalah tempat Keren di Indonesia Yang wajib dikunjungi Nih Sejarahnya Ada 432 Arca Ini dewa-dewanya nih Yang disayangkan dulu Zaman dulu itu Kepala-kepalanya itu Bernilai Mahal Jadi pada dipotongin Kan nakal-nakal orang-orang ini Banyak gak ada kepalanya Jadi buat koleksi soalnya Aslinya ada kepalanya Tapi diambilin sama maling-maling Silahkan ke kestel Borobudur Sekarang jam setengah lima Cuacanya enak Wow Ini penjaga kestelnya cin Ceritanya cin Di dalam naga ada naganya lagi Naga Mulutnya ada binatang Di pantatnya Ada binatang lagi Dan katanya ada seribu lebih nih Relief-relief yang ada ceritanya ini Salah satunya cerita Manohara itu Dulu gak ada komik Jadinya bikin pakai batu kayak gini Ada bolpen Sakit semua Sakit Kenapa? Lah ini kamu gambar di batu lah Ya lumayan Wah bagus ya cin Kestelnya Ini ada cerita-ceritanya Can Cuma gak ngerti ceritanya apa Ceritanya kira-kira ngapain ini ceritanya Gak paham Gile Gile Wah itu Ini sudah kreatif Sejak tahun 800 Jumlah Mau kemana bu Ini ada dua topinya Iya Payungnya Dilarang coret-coret Lihatlah pemirsa Terus Terus Wuh Aduh 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 Istananya Ajin Ajin Istirahat dulu Ngos Ngosan Apa? Ini Indah ya Indah sekali Menuju puncak tertinggi Kestelnya Ajin Lihatlah pemirsa Pemandangannya Aduh Hai Nunggu apa pak? Bu Jagain kestel ya bu Inilah puncak tertinggi Borobudur Siapkan duduk Orang lain Duduk Situ Nggak Boleh duduk Coba Jagain Ya Jadi Jadi Ya nggak boleh Didudukin Ini 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 Boleh Boleh duduk Sini Boleh Sini Kurang Sini aja Kayak Mas Ajan Kan Tentanya Nggak boleh Ya nggak boleh Itu yang gede ini loh Yang gede ini nggak boleh Coba Magic Ajin 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 Coba Tentanya Rekla Ajin 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 Kamu, aku lempar patung Loh, nggak bisa gerak kalau patung Kamu kamera Loh, jadi kamera Istana Istana, waduh, akhirnya jadi istana Borobudu Api hancur Eh, jangan Ini jadi hancur Pindah kemana? Oh, iya Keculas, Paul Prinsesnya udah nggak ada Iya, ini prinsesnya udah nggak ada Sekarang sudah jam 17.20 Tadi sudah dihalo-halo Sama petugasnya Untuk segera kemas-kemas Karena Borobudur Harus di clear area Alias harus Tidak ada orangnya ya Bagaimana, Chin? Pendapatmu tentang Borobudur? Inilah keindahan Borobudur Jadi, Tim Cican Jangan lupa untuk berkunjung Ke Borobudur Tempat wisata Bagus Kita mau pulang Tim Cican Jalan-jalan Sama Sama Sama, Ajin Aca Ini namanya Stupa Kepalanya juga nggak ada Kepalanya nggak ada Dicuri Turunnya Curam Menyeramkan Pegangan Aca Eh, eh Bukan konser Masih ada PR Tidak ada jalan stroller Pua chn nunca Sama ha Sama ha Sama ha Sama ha Pua Terima kasih.